Intro Jadi dalam siang hari ini kita akan melaksanakan pemusnahan barang bukti yang sudah mempunyai perusahaan Kejaksaan Negeri Cianjur melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika dan barang bukti lainnya yang berkekuatan hukum tetap yang bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Cianjur Jalan Dr. Muwadi pada Rebu tanggal 26 Desember 2018 Hadir pada kesempatan tersebut PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soerman, Kapolres Cianjur AKBP Sohliya, Dandim 0608 Cianjur Letkol TZI Hidayati, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Yudi Syufriyadi, beserta tamu undangan lainnya Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Yudi Syufriyadi mengatakan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan periode Januari sampai Desember 2018 terhasil dimusnahkan sebanyak 1,8 kg ganja, serta 8 motor diserahkan ke sekolah untuk bahan praktek fiswa Kepala Kejahatan Negeri Cianjur Yudi mengatakan kegiatan pemusnahan barang bukti merupakan agenda kejaksaan untuk mengeksekusi barang bukti yang sudah ingkrah dan mempunyai kekuatan hukum tetap Sementara PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soerman mengatakan sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur telah memusnahkan 6.000 keping KTP yang infali Herman juga mengatakan masih banyaknya barang bukti berupa parang, celurit, dan senjata tajam dari hasil tawuran membuat pihaknya prihatin Ia juga meminta kepada semua pihak untuk turun menekan angka tawuran terutama para kepala sekolah Terima kasih telah menonton!